Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia dari kota Cirebon. Saya ingin menanyakan, saya itu pernah menanyakan kepada ustadz lain tentang apakah wanita itu boleh ikut kajian kalau sedang berhalangan atau haid. Karena sebagian ustadz itu ada yang bilang boleh, ada yang bilang juga tidak boleh. Mohon jawabannya bu ya. Wanita haid. Wanita haid, apakah boleh dia adalah diam? Di dalam masjid? Kalau kajian mah boleh. Cuman masuk masjid kan dibahas. Kalau kajian mah boleh hadir kajian. Cuman dibahas masuk masjidnya. Tinggal di dalam masjid. Kalau kajian boleh dong. Masa gara-gara haid gak boleh hadir kajian? Boleh. Hanya kalau kajiannya di dalam masjid bagaimana? Wahai adik-adikku, saudariku, insaplah dengan ulama. Maka akan Allah beri sesuatu yang besar nanti. Jangan memaksain. Nah, empat madhab. Saya tidak tahu selebihnya. Empat madhab bersepakat dan mengatakan. Dan kita hanya tahunya empat madhab. Kalau ada madhab orang akhir zaman, urusan dia. Saya tidak urusan dengan liu. Empat madhab mengatakan. Bagi wanita haid. Tidak diperkenankan al-muktu. Diam. Di dalam masjid. Kalau ada orang ustad mengatakan. Ya terserah urusan ustad itu. Wah menukil dari ulama. Ulama akhir zaman itu semuanya juga ulama. Memang ulama. Tapi saya tidak berani. Empat madhab sudah mengatakan. Tidak kok. Mereka orang hebat. Maka kami tetap mengatakan. Kami ikut apa yang beliau-beliau katakan. Dalam keadaan haid. Maka tidak diperkenankan al-muktu diam. Kalau murur. Lewat. Misalnya anaknya lari ke dalam. Masjid. Ngambil anaknya boleh. Atau nganter minum untuk suaminya. Keluar lagi boleh. Itu. Tapi kalau diam di dalam masjid. Tidak ada empat madhab. Pesti kalau ada orang ngomong. Bukan dari empat madhab. Ya urusan dia dengan imam tersebut. Dengan ustad tersebut. Kecuali wanita itu adalah dalam keadaan-keadaan tertentu. Misalnya. Suaminya mau sholat di masjid. Dia halangan. Kalau di luar tidak aman. Banyak laki-laki nakal. Masuk ke dalam. Atau hujan. Tak tanya apa. Dia itu punya penyakit. Ngebegigil. Masuk ke masjid. Atau dikejar hari mau. Masuk ke masjid. Ada hal-hal tertentu. Jangan kaku-kaku banget. Ada pun. Jika di luar masjid sana. Di halaman. Boleh. Atau di tempat-tempat yang siap. Nah. Ada pun kiri-kanan. Itu adalah tergantung niatnya yang membangun. Ada sambungan dari masjid. Ada bangunan yang nempel ke masjid. Di kiri-kanannya. Itu tinggal tanyakan yang membangun itu. Niatnya untuk apa. Kalau bukan untuk masjid. Bukan niat dijadikan masjid. Maka dia boleh tinggal di situ. Tapi kalau memang itu adalah diniatkan untuk masjid. Tidak boleh. Jadi seperti itu. Nah. Tapi kan saya ingin ngaji. Ngaji tidak harus di masjid. Kan banyak masjid yang lainnya. Sabtu pagi juga ada. Ahad pagi juga ada. Tapi saya ingin dengar. Di luar sana juga masih bisa. Dengar. Allah Maha Kasih semakin kita patuh dengan syariat. Allah akan berikan kepada kita ilmu. Ilmu yang tidak pernah kita duga-duga. Lalu duni ilmu pasrah dulu. Ini adalah saya nukil dari empat madhab. Kalau apakah saya juga tahu ulama yang mengatakan. Saya juga tahu kok. Cuma kami tidak akan menukil-nukil begitu. Ada juga kita mendengar. Karena itu bahasan sudah sering didengarkan. Cuma kami tetap mengatakan. Sudah empat madhab ngomong seperti itu. Maka Anda tidak usah memaksakan masuk majlis. Dalam keadaan head. Masih ada tempat di luar itu ada. Dan itu lebih jelas juga. Angin. Tapi jangan kebiasaan kalau suci masuk lagi ke dalam nanti. Keaslikan di luar gak itu. Sudahlah beginilah. Ini adalah masalah syariat yang saya fahami. Dan saya tidak akan ngomong melebihi daripada yang saya ketahui. Ada ulama akhir zaman. Syekh Fulan. Syekh Fulan. Duktur Fulan. Menyangatakan. Biarkan beliau-beliau. Saya tetap berpegang dengan ini. Selesai. Wah sudah disumbat dan sebagainya. Memang orang dulu gak bisa nyumbat. Memang di zaman dulu gak ada penyumbatan-penyumbatan. Gak ada disumbat-sumbat begitu. Wah sekarang bisa pakai apa namanya? Soft tag yang rapat dan sebagainya. Dulu pun juga bisa pakai ikat kalem. Tapi ternyata gak ada fatwa yang seperti itu. Jadi. Anda tidak usah memaksakan. Itulah yang bisa kami sampaikan. Diduk di luar sana asyik. Bisa sambil menum teh disana. Itu saja. Wallahu'alam bisop. Sub indo by broth3rmax